Minion juga dengan cepat, dan untuk pemilihan hero berikutnya Geek Fam Terizla lagi-lagi akan diamankan oleh tim Geek Fam ID. Dan untuk Paul, apakah Kuvra lagi? Kan di band ya gimana sih Kornet? Tidak bisa, tidak bisa pilihannya tentunya masih banyak. Akai? Enggak sih. Oke nguap, oh. Akai. Akai ternyata. Itu band bener ya, Papoy? Iya itu band bener ya, biasanya aku salah sopa emang. Wow, Lemon menggunakan Esmeralda. Apalagi juga Lemon kalau nggak salah pakai Esmeralda. Esmeralda itu lebih sering di band daripada di pick. Iya karena emang bisa dibilang udah ada movement speed, dapat absorb juga. Terus kayak susah lah matinya lah, bener-bener kayak harus di lock banget. Apalagi kalau misalkan pakai spell purify. Bener-bener kayak bisa berdansa, nari. Dengan sangat amat lihai, lincah. Itulah dia Esmeralda. Dan untuk band selanjutnya, band yang ketiga. Maka ke arah Marsman untuk Kak Arikah. Ternyata lebih ke arah Juniver. Wow, Minivir dibuang. Dan nextnya, Kari. Oh ternyata Kari yang di band oleh RRQ. Dan nge-pick untuk... Oh, oke. Jadi... Berarti Esmeralda mungkin di arah safe lane kali ya. Mungkin di arah safe lane. Bakal ditaruh di side lane dan... Yah, Lunok bakal dipakai oleh Lemon. 100% win rate gitu. Iya bener-bener. Gak di band ya kenapa gak di pick lagi. Apakah Lemon akan mempertahankan win rate 100%-nya sampai akhir minggu MPL sempat? Hmm... Hmm, masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Dan dari Geek Fam, sekarang lagi memilih dua hero terakhirnya. Wow. Tau gak hero Lemon apalagi yang 100% kemenangan? Tiga, dua, satu. Apa? Cepat. Tau gak? Emang ada lagi ya? Ada. Serius? Vale. Oh iya baru sekali dipakai. Bener loh Hornet. Gak salah dong. Bisa berpikir cepat, cerdas dan cermat. Oke, pederan dandang-dandang sudah langsung di pick oleh Geek Fam ID. Dan yang terakhir... Roger! Wow! Luar biasa supporter dari RRQ. Oke, dia menebak Roger dan langsung di pick ya. Kedengeran apa ini ya? Beneran loh. Gila. Roger! Iya siap bang saya pick. Tick, langsung di pick. Oke. Wah gila sih. Gila, gila. Oke inilah dia. Scene ternyata yang memakai Esmeralda-nya di save lane. Dan juga untuk offline-nya R7 dengan spell execute. Wow, Roger. Nah kebalik bang. Nah itu dia, together we are one. Oke, ini dia penampakan. Mana Yeliel-nya dong. Sporter dari RRQ ya. Ini juga, ini MPL Arena penuh banget. Buat teman-teman yang mau datang bisa langsung aja datang kesini gratis ya. Cuma ya agak sedikit ngantri aja mungkin kalau penuh ya. Tuh, lihat tuh fansnya RRQ. Gila, rame-nya sampai ke arah depan-depan. Oke, sebelum dimulai game ya. MPL Arena! Mana suaranya! Wuhuu! Oke, inilah dia game yang kedua RRQ versus GameVMID. Dan masih present by Black Shark. Kita lihat juga di arah mid lane. Kali ini masih tetap ditemani Lunox bersama Grok dan Terisla-nya. Yang dipakai oleh Paul untuk match atau game yang kali ini. Ya, berganti bersama hero-nya tapi hanya berganti role-nya. Kalau tadi dipakai oleh Instinct, kali ini dipakai menjadi teman doyok di arah mid lane. Oleh Paul dan tentunya insting dengan badangnya ini, badang oke dia cukup kuat, tapi bermasanya adalah ketika war ini bakal... ...nurit banget untuk badang bertahan. Iya. Dia gak sekuat hero-hero sideline lainnya? Gold buffnya di atahan dulu. Yap, dan gold buff berhasil diamankan. Di bottom lane belum diamankan tapi Doi dengan sangat cepat mencoba untuk meng-team Arargyu. Masih berubah. Dengan menggunakan Roger yang masih santuy di bawah. Ganteng-ganteng santuy nampaknya ya. Santuy-ganteng santuy. Farming aja dulu santuy-santuy. Farming dulu, tenang. Nah di arah mid lane. Doi Yoke masih bersembunyi. Dan Lemon sudah mulai kelihat. Bersembunyi juga sama-sama sembunyi. Fin mencoba untuk membuka visionnya dan langsung flicker ke arah belakang. Bermain cukup hati-hati dari seorang Fin. Dan Rave, dan bahkan ada Esmeralda juga. Ada empat hero dari Arargyu. Hmm, doi Yoke dan langsung dimajuin lagi. Dan bahkan ada Lemon juga langsung lompat ke depan. Satu hit lagi, Paul. Masih mencoba-mencoba memancing tapi ada zaman Forsemon. Juga mencoba untuk berubah dari bola-bola lucu. R7 ganteng-ganteng santuy. Mulai menggarung-garung. Dan Lemon juga masih survive. Dan bahkan ada scene di belakang menari dengan indah. Dan bahkan ganteng-ganteng santuy. R7 mendapatkan satu juga. Dan Joker bakal menjadi korban berikutnya bagi tim Arargyu. Geek fam, mereka harus kehilangan. Tiga hero-nya hanya ditutupkan dengan Lemon. Dan usaha yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Arargyu. Follow-up demi follow-up. Gak ada yang terlambat. Dan bahkan lima hero sudah berada di arah midline. Kali ganyanya tinggal berikutnya Lemon. Dan Tartal yang berasal diamanan oleh tim Arargyu. Baik sekali bermain dari Rift. Agar penalti zone-nya tidak masuk ke arah Tartal. Dan scene mencoba untuk kembali lagi ke arah atas. Tapi badangnya masih free fam juga. Oke R7 ganteng-ganteng sabi kali ini terjepit regalanya. Mencoba untuk mundur masih bisa berubah juga. Oh dilawan balik dia tidak takut. R7 mencoba untuk mencakar. Dan bahkan dibanjuin lagi. Didapatkan killnya. Dan ada suara kelas dan ada Lemon. Lemon muncul Chaos Assault langsung menumbangkan. Dua hero dari tim Geek Fam. Wow. Ini cepat banget rotasi dari tim Arargyu. Mereka kayak oke kita langsung pindah ke arah bottom lane. Kita langsung melakukan backup. Dan tentu aja ini mengalibatkan tim Geek Fam. Harus gilang banyak sekali ditambah dengan turat. Arargyu begitu cepatnya. Dan mulai bergerak lagi dan lagi. Karena top lane paling soibu. Karena doyong yang begitu sekarang. Zaman font, zaman tuh kabur. Dan foulnya di depan sendirian. Dan akan ditumbangkan karena pin pun juga sekarang. Dan scene pun mendapatkan foul. Oh my god dikasih like dari seorang scene. Dan ditarik lagi. Sehingga badang-badang harus tumbang. Double kill dari seorang scene. Dan tampaknya di arah atas. Lihat ganteng-ganteng santui dari bawah. Tiba-tiba ke atas. Oh my god cepat sekali. Roger dari seri R7. Roger empat tak yang dimiliki R7. Langsung membantu teman-temannya untuk mengamankan turat. Dan inilah backup dari Arargyu yang gak tanggung-tanggung. Mereka tau ada peperangan langsung disamberin. Dan ini mengalibat kayak oke Geek Fam nya udah hilang. Dua turat top lane bottom lane. Di arah mid lane nya. Itu juga udah ke pressure banget. Jadi Arargyu dengan cepatnya mereka mengungguli game yang kedua. Gold banget gold udah sampai beda 4 ribu. Yes benar sekali. Di menit-menit awal. Dan R7. Di arah bawah lagi. Dan bahkan di arah mid lane nya. Masih cuma untuk ditahan saja. Dikasih tembok oleh seorang Finn. Dan mulai jalan karena Tartal sebelumnya datang. Dia ditarik lagi di fight Jaspan. Penalti zone terkena ambas tapi damage yang terlalu besar. Paul mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan Tartal yang juga terbuka bebas. Untuk tim Arargyu. Sedangkan di arah mid lane. Mencoba untuk didapatkan turret nya. Mereka fokus ke arah mid lane. Tapi tidak bisa dihabiskan minion nya. Dan Tartal juga didapatkan oleh tim Arargyu. Jokar disana. Doyoknya dicoba untuk dikejar lagi. Masih bisa kabur. Masih bisa selamat falling storm. Yang mengenai siapapun. Doyok dalam bahaya. Coba untuk lari-lari. Tapi Finn pun ingin mengejar. Ramsu yang datang. Tapi Lemon berubah menjadi bola-bola lucu. Lihat Finn nya. Gak takut. Doyoknya bakal diserudut. Dan bakal kita lihat Joker. Satu hit lagi dari Lemon. Damage nya terlalu besar. Dan harus hilang juga. 9-1. Kedua-dua sementara oleh tim Arargyu. Begitu jauh kill yang terjadi dari Arargyu. Begitu banyak gerakan. Sangat-sangat cepat. Finn juga sudah mulai memberikan push. Diarah Top Lane. Midlain nya bakal menjadi objektif. Bagi tim Arargyu. Dan Turet bakal meledak. Di air pertama dari Geekvamp. Sudah habis. Yes. Benar sekali. Dan diambil juga buff nya. Oke ada Insing. Dipukul tapi lihat. Ditarik lagi Joker nya. Panda Akai. Harus hilang juga, satu demi satu, lihat sekarang bandangnya diincar, ada polisar boss. Dan selapa boleh dapatkan oleh seorang Esmeralda. Wow, di mid lane pindah karena top lane dan insting terperangkap, mau pulang pun gak bisa. Dan RRQ mereka gak kasih kendor, terus-menerus memberikan pressure, arah top lane-nya bakal juga didapatkan tanpa adanya gangguan. RRQ semakin mendominasi di game yang kedua. Oke, kita lihat juga 28 detik untuk turtle yang ketiga. Roger mencoba untuk mendapatkan buffet terlebih dahulu, Sin masih free farm. Dia mencoba untuk mendapatkan pudi-pudi gold lebih juga. Dan Lemon sudah mendekat juga ke arah turtle karena dalam 10 detik lagi turtle akan muncul. Dan Finn-nya ya, dari tadi grok-nya, lihat benar-benar sumber santai. Hanya dia melihat ditembakin santai saja dari seorang Finn yang tidak takut ditembaki oleh Claudia yang memakai pisau air. Ya bahkan tim Geek Fan mereka gak berani untuk mengikutiin Finn. Lebih membiarkan Finn menangis Finn-nya lihat. Oh my god. Tapi lihat terdapat Rev'ia. Hanya memancing, Paul dan Finn. Langsung bringkan ke depan ditabrak. Dan istinya badan-dadanan lebih dibantalkan. Dan mencapai untuk kabur lagi. Hanya kehilangan satu hero saja dari tim Geek Fan ini. Wow, Geek Fan gak mau nyangka bahwa RRQ sudah bersiap untuk melakukan kejutan lagi dan lagi. Berkali-kali, ini kalau dicek mungkin ya jantungnya Geek Fan itu udah heart rate-nya udah tinggi banget. Karena berkali-kali RRQ bersembunyi di dalam merumputan. Dan memberikan kejutan, skill, dan pick-off yang gak disangka oleh tim Geek Fan. Pakai pistol air, coba spektator tuh lihat tuh. Tuh, pistol air. Gak salah gak ya kan. Oh ya, damagenya jadi kurang ya. Tuh, pakai pistol air tuh, lihat tuh. Game plan mereka struggling banget sih di game yang pertama. Gimana caranya mereka harus comeback tentunya susah banget. Cangka di arah top lane-nya kayak udah hilang. Bottom lane-nya bakal diamanin pula. Lihat tuh, lihat dia, nge-tame dia. Nongkrong, nongkrong. Ngopi bang, sini bang, ngopi bang. Bertemu antara Finn dan juga insting. Lihat, kasih sticker. Ayo bang, ngopi sama saya bang. Gila ini. Digoda-godain, saling menggoda satu sama lain. Udah soul hip katanya. Tuh, nongkrong lagi Finn-nya. Santai aja dia, santui sekali walaik. Aduh, aduh. Wap, mencoba untuk melakukan split push dari Ramzu dan juga Joker. Ya, Rato Blain. Tapi begitu mereka sadar, wah LRQ udah hilang. Ini it's time kita buat pulang. Buat men-defense dan malah. Mungkin mereka juga takut adanya usaha genging ke arah top lane. Jadi oke, kita pulang. Kita defense dan turret kedua di arah mid lane. Sebelumnya turret yang terakhir. Coba bentar. Itu, oh enggak deh. Dampaknya mereka hanya sedikit menahan saja ya. Karena dalam 30 detik lagi Lord akan muncul. Benar-benar coba di-press. Aku coba untuk menahan pergerakan dari Geek Fam ID. Dan juga ini si Finn ya, si buaya darat ini loh. Benar-benar loh dia nih. Tuh, kagak ada takut-takutnya bang. Lihat tuh. Dia nunggu lagi, muter lagi. Sesuka-suka aja. Masih ada hurricane dance halusnya. Tapi kita lihat jokernya masih ada hurricane dance. Dan mundur ke belakang. Hanya untuk mengeluarkan source ultimate. Dan juga flicker dari Akai-nya. Ya, berarti next-nya untuk ARRQ. Ketika mereka ingin mengamankan Lord pun. Mereka gak harus takut dengan hurricane dance. Yang akan dikeluarkan oleh tim Geek Fam. Karena udah di-pop up. Udah tertrigger. Dan ARRQ kali ini. Bakal mencoba untuk mengamankan. Turet kedua di Aramita. Tapi Paul. Penalti zone. Tapi masih ada cakararmu dari ganteng-ganteng. Santuy. Double kill. Bakal didapatkan oleh R7. Dan kita sini scene-nya. Falling star moon. Tapi tidak mengenai siapapun. Dan bahkan doyok yang mendapatkan point kill-nya. Harus hilang satu hero dari ARRQ. Wow, scene. Teman-temannya masih sangat-sangat jauh mencoba untuk betting. Dan Rafe. Happy birthday. Langsung dilakukan oleh seorang Rafe. Dan menumbangkan hero Harith. Kejutan lagi dan lagi diberikan oleh ARRQ. Geek Fam gimana sana? Dan eee. Tuh kan. Finn-nya lagi terus-menerus. Kayak dia gak peduli apapun. Dia jalan-jalan sesukanya. Dan dari Geek Fam gak ada yang berani menyentuh Finn. Jangan ARRQ. Mereka udah punya objektif selanjutnya. Lord bakal diamankan. Tapi Finn kali ini dalam bahaya. Udah separoh HP. Tapi dari tim Geek Fam gak ada yang berani terusin untuk mengharas. Dan Lord pun sudah berani di tangan tim ARRQ. Wow, lihat perbedaan gold ya. 35 ribu sedangkan Geek hanya 26 ribu saja. Hanya dikasih 2 point kill di menit yang ke-10. 15 point kill diamankan oleh ARRQ. Iya. Dan juga ini bener-bener sih. Sadis. Kalau aku jadi pemain Geek juga agak deg-degan gitu. Ngeliat Grok tuh kayak deg-deg serr gitu loh. Deg-deg serr. Mau diharas juga capek. Darahnya tebal banget. Dia punya blade armor juga. Dan revnya juga udah punya fleeting time. Dia bisa kapanpun. Tuh liat nongkrong lagi. Dia ngapain bang nongkrong disana. Di tengah jalan. Ternyata hanya nge-beta ditarik. Akainya masih ada blinker satu hit lagi. Lebot. Unstoppable. Tapi scene-nya juga harus hilang. Satu untuk satu. Dan turret di arah atas terbuka bebas. Ramzu. Masih mencoba untuk mencicil fit. Sudah ada DHS. Abisin gatan supporter dari ARRQ. Dan Lord pun sudah mencicil-cicil base. Tapi ARRQ lebih memilih untuk kembali. Dan men-setup ulang. Karena di arah mid lane minion-nya juga udah mulai masuk. Super minion di arah top lane sudah bergerak. Masih bermain begitu sabar. Dari di MarRQ. Dan Finn hanya kembali memotong lagi. Dari grog ya. Mencoba untuk menahan kali ini. Karena minion-nya masih bisa dibilang cukup besar. Untuk di arah bottom lane. Finn masih nongkrong lagi. Di warung sebelah. Dan bahkan ke bait lagi paulnya. Dari baiting seorang Finn. Dan Finn dia kali ini harus dihukum. Dan harus tumbang. Dan kita lihat doyoknya juga. Mencoba untuk mengintar dari saya. Tapi tidak bisa. Masih terlalu jauh. Lemon. Dan jakaran baut. Dari yang 7. Monster kill didapatkan. Tapi Ramzu muncul dengan blessing duetnya. Mengenai 1, 2. Dan akan menjadi triple kill. Karena dalam bahaya kali. Dan di jatang. Menyelamatkan. Menyelamatkan. Dan malah dia bakal. Lihat tanda bunginya. Lihat tanda bunginya. Habis joker tubang. Wipe out. Dari timara ArRQ. Ging fam. Ini mereka gak akan bisa untuk men-defense. Tapi paul sesaat lagi akan hidup kembali. Dan rave scene memilih untuk mundur. Wow. Permainan yang gila tentunya dari ArRQ. Lagi dan lagi. Geek fam. Masuk ke lubang yang sama. Dimana mereka memperhatikan. Gaspinnya ngapain. Bener. Terus mendadak. Dari kajak muncul. Rave-nya. Dan udah. Ini gue yakin akanya ini kesel banget sih sama grok nih. Dia gak peduli mana. Kore bodo amat. Yang penting akanya. Dia langsung ngincer groknya. Groknya harus mati. Kesel banget itu kayaknya dari tadi. Bener-bener dia urikin dan saya tuh ngincer groknya gitu loh. Nongkrong. Nongkrong. Diem. Dan itu scene juga. Bener-bener datang di waktu yang depat. Liat darah putihnya. Ini nge-cet apa gimana pake game shot ya. Buset dah. Double kill langsung. Haduh-haduh. Wah gilai disini ArRQ. Udah begitu mengungguli mereka. Sebenernya kayak oke. Liat tuh nongkrong lagi bang. Nongkrong yuk. Ayo ngopi di depan bang sama saya bang. Ayo sini saya traktir bang. Tuh. Diem lagi. Dikasih lagi portalnya. Diem lagi nongkrong lagi. Buset dah. Pusing gue palah. Jagain minian. Kerjaannya Vin oke udah. Nyaman banget. Lemon sama ref juga nungguin aja tuh. Tuh. Diem lagi nongkrong lagi. Bentar ref. Kalem kalem. Satrik deh. Kalem helak. Sabar aku akang tuh. Dikasih sticker lagi. Kalem sini. Kadie kadie kang. Bawa lagi. Tuh goyang mata-pata. Nempel tembok lagi pura-pura ngelek tuh kan. Eh ini turnamen apa acara lawak. Aduh tuh liat tuh nongkrong lagi dia. Di pinggiran tembok. Pegangan dulu. Ya kan tuh. Tungguin sabar tuh. Udah ngumpul tiga. Paju. Itu lagi main kartu itu. Lemon. Sin sama ref tuh. Nungguin itu. Ayo dipancing lagi. Liat refnya. Dia menarik serang Akai. Dan ada regentis juga. Tapi masih ada mortality. Tapi penalti zone. Tergena abadiro. Dan bakal ada sin juga. Mencoba untuk datang disana di karung. R7. Mencoba untuk mengadang daerah belakang. Mencoba untuk mengincar. Tapi liat. Hanya ada. Tiga ternyata yang harus hilang. Dibalikin lagi. Wow. Bahaya. Ini bahaya. Mencoba untuk defense yang baik banget. Mereka udah tau. Mereka gak jatuh di lubang yang sama. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Geek Fam. Kesempatan. Lordnya. Dan Lord gak akan bisa dikontes oleh tim RRQ. Tampaknya harus ganti tempat nongkrong dari seorang Finn. Karena sudah ketahuan nongkrongannya diawasin sama anak Geek Fam ID. Digerebet. Dan tadi juga bagus banget sebenernya dari Paulnya ketika dia lompat penalti zone. Dari Paul sih bagus banget. Kena 4-3 hero. Ya dicicil lagi. Sudah ada DAS. Dan Insync juga. Dengan mukeram pada dadadadang. Mendapatkan 1 turunnya di arah atas. Lord yang kedua. Mulai jalan di arah bawah. Oleh tim Geek Fam ID. Yap. Bergenderung ke arah bottom lane. Top lane-nya juga udah berhasil diamankan. Kali ini tinggal tira. Kedua yang tersisa di tim RRQ. Tira pertama udah bersih semua. Dan Geek Fam kali ini mulai membalas apa yang dilakukan oleh RRQ. Ke arah Touret yang ke Joker. Sudah mulai. Melihat pergerakan dari tim RRQ. RRQ berfokus terhadap Touret. Sudah mulai menjadi sakit kali ini. Tampaknya airnya mendidih. Kita lihat juga di arah tengah. Paul mencoba untuk mendapatkan Lemon. Tapi masih ada brand low powder. Dan bahkan langsung ultimate dikeluarkan oleh Lemon. Akan memasuki ini Vitor Riara bottom lane. Bakal dicicil-cicil defense di bottom lane. Lihat. Di cakar-cakar dan bahkan jokernya mengincar Lemon. Tapi kita lihat. Oh my God. Geek Fam ID. Mendapatkan dua. Masih ada immortality. Lihat Lemon yang masih ada flicker juga. Masih bisa hidup. Masih bisa kabur. Lemon mencoba untuk maju lagi. Tapi double kill. Didapatkan oleh seorang harin. Dan juga. Lihat R7 yang ganteng-ganteng. Santuy. Dikejar. Dan langsung aja sekut juga. Lihat dia lompat lagi. Mencoba untuk dikaru. Tapi masih ada doyok. Dan damage-nya terlalu besar dari seorang doyok. Masih bisa survive. Kalau disini keluarkan terus-menu. R7 sekarat. Lemon sekarat. Dan R7 pun harus kembali lagi. Wow. Masih bisa di-defense ternyata. Oh my. Ya permainan yang baik dari RRQ. Mereka berhasil mendefense. Tapi yang boleh dilihat adalah. Mereka harus gilaan Finn. Dan juga Sin. Jadi kayak udah cukup sulit untuk RRQ. Geek Fam berhasil perlahan. Tapi pasti mencoba untuk membalikan keadaan. Dari segini air form. Udah gak begitu jauh. Hanya tersisa 4 ribu perbedaannya aja. Yes. Dan pemilihan item yang cukup baik juga. Dari Lemon tadi dia beli Immortal ya. Jadi kalau gak ada Immortal itu bisa di endgame sih. Tadi dia ada Immortal dari Krok. Dan juga Lemon. Dan kali ini Immortal ini jual. Karena juga ada cooldown. Abis dipakai mungkin dia bakal ganti ke arah. Wing Apocalypse kah? Untuk mempertebal dan juga untuk defense-nya. Dari Lemon. Oke. Finn kali ini beda tongkrongan. Dia tongkrongannya di arah rumput. Dekat Lord Pete. Dan masih mencoba untuk dikasih gerbang lagi. Mencoba untuk saya bermenunggu Paulnya. Yang kali ini benar-benar harus diwaspadain. Paulnya udah benar-benar tebal di menit ke-18. Ya gak akan mudah untuk teman Rartu nge-burst. R7 dalam bahaya doyok langsung. Polisar bot. Dan juga ref dalam bahaya dua hero. Dan mencoba untuk membalaskan doyok pun harus tumpang. Sin. Darah putihnya masih cukup banyak. Tapi tidak cukup untuk bertahan. Tapi kita lihat sini R7 membalikkan keadaan. Mencoba untuk digaduk lagi. Tapi masih ada Cloud di arah belakang. Ternyata mengincar. Dan bahkan menumbangkan tiga hero. Dan mid-nya. Lihat minion-nya. Mencoba untuk ngepus. Tapi R7 juga mendapatkan satu lagi. Untuk tim RRQ. Wow. Permainan yang begitu baik dari keduanya. Saling balas membalas. Dari tim Geek Fam mereka bisa tahu. Gerakan dari tim RRQ yang udah diantisipasi. Paul muncul dengan penalti zonenya. Ikuti dengan damage yang begitu besar. Dan Joker di sisi lain. Dia berhasil mendapatkan Lemon dengan Hurrican Dance-nya. Dan menghimpit dia. Lemon gak bisa ngapa-ngapain. Dan Finn yang disini yang juga sangat baik. Buying time yang dia lakukan. Ngepus langsung ke arah tengah. Membuat Geek Fam panik. Dan mencoba untuk melakukan push terhadap mid-linenya pula. Oke Finn ya. Dan bahkan Joker sudah mengeluarkan Hurrican Dance-nya ini akan berbahaya. Rave langsung mengeluarkan Shadow Mask ya. Tapi tidak mau untuk dilanjutkan Lordnya Finn. Lagi-lagi mulai berani untuk maju ke depan. Memancing-mancing karena ada pancingan dari seorang Rave. Yang siap untuk menarik siapa mangsa selanjutnya. Ya tuh nungguin lagi. Oke Rave. Tidak ada Shadow Mask tapi kali ini. Mencoba untuk maju ke depan. Dan masih sabar menunggu diambil buff-nya. Gue yang deg-degan ya. Gue bukan main, gue yang deg-degan. Oke semua Immortality-nya udah ada lagi disini. Dari CC Geek Fam dan juga RR Kill. Nemon sudah mengantong Immortality begitu pula dengan Paul. Yang harus diantisipasi. Kalau Paul tumbang terus Immortality-nya pecah. Dia masih bisa buat ikut fight lagi. Tapi kita tahu sendiri kayak kalau dari Teresa makin sekarat. Durability-nya makin tinggi. Yes dan juga Potion sudah dipakai. Potion magic ya dari scene. Sudah ada aura berwarna biru. Dan lihat lemonnya ternyata mengincar ke arah badang. Dan istinya juga ada silang. Dan ada seorang lemon. Dan bakal kita dari sini 4 melawan 5 situasi dan kondisinya. Apakah mereka akan Lord terlebih dahulu. Mencoba untuk melihat ada peluang. Lord yang ketiga. Tapi lihat Finn-nya. Lagi-lagi ngecek tongkrongan barunya. Mana musuhnya. Mana posisinya. Di open visionnya. Dilihat oleh seorang Finn. Pak Kekong sudah terlihat Joker kali ini. Masih mencoba untuk menahanan. Belum mengeluarkan Unique and Dance-nya. Tapi sudah ada lemon yang berada di dekat Joker. Dan ref menaring orang yang tepat. Dia menaring Ramzunya. Cloud-nya harus hilang. RR Kill. Immortality-nya sudah pecah. Dan dia juga menangankan satu akainya. Doyok mencoba untuk kabur Finn. Hanya memberikan tombol like saja. Dan Lord yang ketiga. Diamankan oleh seorang R7. Walaupun Finn harus tumbang. Tapi RR Kill berhasil mendapatkan Lord. Tapi Doyok begitu sekarang. Mau mencoba untuk R7. Langsung saja digeragas. Dan immortality-nya pun tidak terlalu berpengaruh. Oh, ini tampaknya adalah waktu yang tepat untuk supporter mengatakan abisin. Dan ditarik lagi. Paul dalam bahaya. Masih cukup kuat. Masih ada immortality. Tapi dia hanya sendirian. Melawan empat hero. Penalty zone mengenai tiga hero. Dan masih bisa bertahan dari Paul. Sudah mulai masuk. Joker mengincar lemon. Tapi R7 masih ada ultimate di sini. Oh, dia langsung lompat lagi ke belakang. Dan kita lihat Joker-nya juga harus tumbang. Lihat double kill. Dari seorang ganteng-ganteng santuy. Dan kita lihat juga Lord. Sudah mulai masuk di arah atas. Masih mencoba untuk jalan lagi. Masih mencoba untuk beradu. Dan ditarik. Lihat ramsunya. Masih ada win of nature yang menyelamatkan hidupnya kali ini. Iya fleeting time yang begitu on point. Begitu cepat. Sehingga dispangus menerus. Dan Lord pun udah di atas. Masuk dalam game. 2-0. Poin-pandu. 2-0 untuk tim RR Kill. Wow. Gila, gila. Gila, yel, yel. Wow. Semangat dari para supporter. Iya. Benar-benar. Memberikan dampak yang positif juga untuk ke semua player dari tim RR Kill. Dan akhirnya mendapatkan poin penuhnya. Pertemuan kembali dulu. Ha, 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 e, 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 e.